Israel berhasil temukan vaksin corona, si kafir jadi pahlawan Ditulis oleh Clary Dacesnaye di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di Channel TV Jurnal Tim ilmuwan dari Galilee Research Institute atau MIGAL Israel mengklaim akan merilis vaksin corona mereka telah menghabiskan waktu 4 tahun terakhir meneliti unggas dari virus avian infeksius bronchitis virus atau IBV virus yang dianggap mirip dengan coronavirus atau COVID-19 Dari penelitiannya ditemukan bahwa DNA unggas dan virus corona COVID-19 pada manusia memiliki kesamaan genetik Sebut saja ini keberuntungan, kami memutuskan untuk memilih coronavirus sebagai modal sistem kami hanya sebagai bukti konsep untuk teknologi kami, kata Dr. Chen Katz Kepala Kelompok Bioteknologi MIGAL seperti dikutip dari Suara.com dari Breitbart Menurut Katz, para peneliti masih harus menyesuaikan sistem dengan urutan genom yang baru Kami berada di pertengahan proses dan mudah-mudahan dalam beberapa minggu, kami akan memiliki vaksin Jika semuanya berhasil, kami akan memiliki vaksin untuk mencegah coronavirus Katanya, Menteri Sains dan Teknologi Israel Ofir Akunis mengatakan bahwa begitu vaksin siap, pihaknya akan melakukan apapun untuk mempercepat uji klinis dan memastikan keselamatan vaksin untuk disetujui dipakai manusia dalam 90 hari Mengingat kebutuhan global yang mendesak akan vaksin virus corona manusia, kami melakukan segala yang kami bisa untuk mempercepat pembangunan Kata CEO MIGAL, David Zikton Sumber Berita Suara.com Virus corona benar-benar telah membuat bangsa-bangsa di dunia Tak hanya negara-negara kecil dan miskin yang mengalami dan terpapar olehnya tetapi juga negara-negara besar, berkembang dan maju puntur jadi korban paparan wabahnya Negara-negara Eropa, negara Amerika Serikat yang adik kuasa dan nyaris maha kuasa juga China yang katanya Amerikanya Asia, puntur terpapar virus corona alias COVID-19 Kita lihat bagaimana Amerika dengan kekuatannya yang adik kuasa dan super power dapat juga pusing dibuat oleh virus corona tersebut Meski tak signifikan jumlah warganya yang terkena virus tersebut namun Amerika sendiri sempat melakukan berbagai upaya dan antisipasi untuk menangkal potensi virus tersebut masuk dan juga menyebar di dalam negeri Mereka katanya adik kuasa dan sangat kuat Kita juga lihat Arab Saudi yang menjadi simbol agama Islam Di dalamnya pun terdapat kota suci Mekah dan di Arab Saudi juga tempat bekumpulnya keraja minyak yang uangnya gak pernah habis pun ketakutan dibuat virus corona Arab Saudi membatasi dan menutup diri sehingga kota suci Mekah di dalamnya terdapat kaabah yang menjadi kiblat ibadah pun menjadi sepi dan sunyi dibuatnya Mekah yang semula jadi tempat kumpulnya umat muslim dunia yang tiap tahun dibanjiri oleh puluhan juta jemaah haji dunia Kini sepi dibuat corona Italia negara jago balap yang juga menjadi rumah produksi mobil sport Langka pun kini pusing dibuat virus corona Bahkan jumlah penderita positif virus corona di Italia sendiri mencapai ribuan orang dan tak sedikit yang meninggal Negara ini mendadak menutup dan ditutup akses keluar masuknya oleh negara lain di dunia Malangnya Italia Negara yang hebat dalam soal sepak bola dan mobil sportnya itu justru mengalami pandemi virus corona Atau covid-19 yang terbilang paling banyak dan paling parah dibanding negara lain di dunia China yang katanya negeri sakti yang bisa membuat apa saja Bahkan teman saya pernah berkata Lo nyari apa aja atau mau buat apa saja disana bisa Dari sandal jepit yang biasa di jepit hingga roket canggih yang bisa terbang tanpa awak Semua ada di China Teman saya saat itu benar-benar percaya Bahwa China adalah negeri sakti yang bisa berbuat apa saja Dan mampu membuat apa saja Itu sebabnya China bahkan dijuluki si buta dari gua hantu Ups salah Maksudnya Amerikanya Asia Tapi ternyata China pun nampak tak berdaya dibuat corona Negara-negara maju yang kuat gagap perkasa saat ini dibuat pusing oleh coronavirus Mereka yang katanya sangat berdaya dan sangat berkuasa di bumi Akhirnya justru tumbang tak berdaya dihantam virus covid-19 Sungguh tak ada yang kekal dan abadi di bawah kolong langit ini Semuanya relatif tergantung Belum tentu dan belum pasti Di kondisi ini justru ada satu negara yang selama ini Amat dibenci banyak orang dan banyak negara Namun mereka justru tampil dengan penawar alias vaksin Israel negara yang dirahmati Tuhan itu Bahkan sudah melakukan analisa dan penelitian tentang virus corona atau covid-19 Sejak 4 tahun lalu Artinya mereka tahu wabah dan musibah ini akan datang Mereka sudah tahu dan sudah melakukan antisipasi sejak dini Israel akan segera merilis vaksin temuannya Untuk dapat segera dipergunakan untuk menyelamatkan umat manusia Ironis memang bangsa yang selama ini banyak dihujat Bangsa yang selama ini banyak diasingkan Bangsa yang selama ini disebut jahat oleh banyak pihak justru saat ini tampil sebagai seorang pahlawan Yang menggelikannya lagi adalah vaksin covid-19 yang akan dipublikasikan dan diedarkan ke seluruh dunia ini Apakah akan diteguk dan diterima oleh mereka yang selama ini menghujat Israel? Meskipun Israel tak pernah ada wacana memilah-milah pengguna vaksinnya Tapi masih saja ada orang yang berpikiran pik dan lejek Mereka dengan kebodohannya sendiri mengatakan bahwa itu produk kafir dari negeri kafir Mereka selama ini hujat Israel Tapi mereka yang mungkin kini sakit dan butuh vaksin Apakah mereka mau dan rela jilat udah mereka sendiri? Sekarang ini orang-orang yang selama ini hujat dan beju Israel kebingungan Pilih hidup malu atau mati karena gengsi Bila siap malu maka mereka terima vaksin dari si kafir Israel kemudian sembuh dan hidup Tapi jika mereka pertahankan gengsi, bakal mati Semua yang benci dan hujat Israel bakal bingung memilih Tetap hidup dalam malu karena ditolong si kafir yang selama ini dihujatnya Atau mati konyol, pertahankan gengsinya Jangan malu, terima saja Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax